Kamu mau menguasakan apa terhadap kejadian ini kepada publik? Tidak ada yang minta maaf kemudian kalipun? Ya itu yang mau saya katakan, silahkan ngomong. Artinya minta maaf harus memenuhi apa yang akan Bapak rasakan. Nanti kan ada tindak pidananya kan begitu. Apa yang mendorong Bapak itu pada anak 16 tahun itu? Apa yang mendorong? Bapak melakukan itu dengan janji-janji seperti ini. Bukan apa yang mendorong Bapak melakukan itu kepada anak yang 16 tahun itu? Mau melakukan itu? Karena apa Pak? Tergiur. Karena apa? Tergiur kan gerigur karena lelakannya kan gitu ya. Karena apa? Tergiur apa Pak? Nah ini sudah kebohongan Pak. Jadi Bapak harus jujur kenapa Bapak tertarik terhadap anak 16 tahun itu. Kenapa? Apa yang Pak kau pendorongnya gitu? Sehingga Bapak melakukan itu. Cantik kah? Karena cantik. Karena cantik katanya. Mamaknya mau, anaknya mau ya? Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Ini handphone tersangka. Ini handphone yang dibelikan oleh tersangka. Merahnya ya... Handphone? Ya bukan saya yang bilang kan. Ya wujur Pak. Mahal sih. Oke cukup. Anak ini adakah korban yang lain Pak? Tidak ada ya Pak. Tidak ada ya Pak. Tidak ada ya Pak. Tidak ada ya Pak. Betul nggak ada yang lain? Betul Bapak melakukannya pertama di hotel, kedua di rumah? Iya betul. Disaksikan adik-adiknya? Tidak ada ya. Jelas ya teman-teman ya. Ya. Silo baca. Sudah berapa lama kenal? Sama Ibu. Sudah tahun ya. Sudah tahun. Pas aksi pertama sama-sama mau atau bagaimana Pak? Pas aksi pertama sama-sama mau atau bagaimana? Cukup ya saya kira ya teman-teman ya. Oke. Setelah kita melakukan penyidikan, kita mendapat laporan pada tanggal 27 Oktober. itu menerima laporan dari ayah, dari anak korban. Jadi kita menerima laporan dari ayah, dari korban. Kemudian pelapor melaporkan bahwa putrinya, putrinya telah menerima pelakuan atau pelajaran seksual dari saudara FFA. yang merupakan pacar dari ibunya. yang menerima laporan dari ayah, 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 dari ay